Sebuah helikopter yang dioperasikan sebagai puskesmas keliling jatuh di distrik Jila, Minika, Papua. Hingga kini pencarian masih dilakukan terhadap satu penumpang. Tim Sargabungan kembali diberangkatkan dalam operasi pencarian satu penumpang helikopter yang jatuh di distrik Jila, Timika. Korban merupakan seorang anak balita. Helikopter yang difungsikan sebagai puskesmas keliling untuk menjangkau wilayah terpencil di Kabupaten Minika jatuh Rabu Siang. Saat itu helikopter mengangkut 11 penumpang. 10 orang berhasil dievakuasi, namun masih ada satu lagi yang belum ditemukan.